. Harry Maguire dikabarkan keluar dari Old Trafford, 15 menit setelah Manchester United kalah dari Brighton & Hof Albion akhir pekan lalu. Hal itu menurut laporan terbaru dari Football Insider yang mengklaim ia meninggalkan stadion dalam waktu 15 menit setelah peluit akhir wasit dibunyikan. Dan meskipun ia tidak ambil bagian setelah menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan, Maguire tak ikut bersama tim menyusul performa buruk tim tersebut. Pemain berusia 30 tahun, yang banyak dikaitkan dengan transfer musim panas ke West Ham, terlihat menjauh dari Theater of Gramps, menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai komitmennya terhadap klub. The Sun kini mengklaim bahwa setelah kekalahan terakhirnya, empat bintang terlibat dalam keributan di ruang ganti. Laporan sensasional The Sun tersebut, menuduh bahwa Kapten Bruno Fernandes, terlibat adu mulut dengan rekan setimnya, Scott McTominay. Bek Lisandro Martinez dan Victor Lindelof, yang keduanya bermain bersama selama 90 menit, juga dikatakan terlibat pertengkaran, dengan manajer Ten Hag berusaha memulihkan ketertiban pasca pertandingan selesai. Namun, klaim laporan tersebut dibantah Manchester United. Klub langsung membantah laporan bahwa para pemain mereka terlibat dalam keributan di ruang ganti, setelah kekalahan dari Brighton pada hari Sabtu. Pundit dan mantan back United, Gary Neville, mengomentari ketegangan di ruang ganti itu. Dia menyatakan bahwa pemain yang tidak bahagia, bisa menjadi hama yang menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian di antara para pemain Ten Hag. Dikatakan Neville, satu-satunya hal yang ingin dia katakan adalah, seberapa populer Sancho di ruang ganti. Seberapa populer Maguire di ruang ganti. Jadi Ten Hag punya beberapa situasi, dan Neville tidak tahu dampak buruk yang ditimbulkannya. Tetapi dalam hal pekerjaannya di lapangan, Eric Ten Hag akan berubah. Bayern Munich mengincar bintang Manchester United, Scott McTominay, sebagai alternatif pengganti Showao Palhinha. Menurut laporan dari Mirror, hal ini terjadi setelah upaya gagal mengamankan bintang Portugal itu, selama bursa transfer musim panas. Pada bursa transfer sebelumnya, Bayern Munich nyaris mendaratkan Palhinha. Faktanya, gelandang Portugal itu telah menjalani pemeriksaan medis di Jerman sebelum kesepakatannya gagal, sehingga dia kembali ke Fulham. Namun, Bayern Munich tampaknya bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan musim panas lalu, dan sedang mempersiapkan rencana darurat. Menariknya, Fulham telah mengincar Scott McTominay sebagai calon pengganti Palhinha. Thomas Tuchel tertarik untuk memperkuat opsi lini tengahnya. Dan meskipun tidak menyamai kualitas Palhinha, dia pasti dapat mengisi peran penting sebagai gelandang bertahan. Bintang Skotlandia ini berada di puncak karirnya, tetapi kemungkinan besar tidak akan menjadi starter di setiap pertandingan setan merah. Dengan klub-klub yang mencari peningkatan, masuk akal bagi semua pihak jika dia dijual, situasi di klub saat ini cukup buruk, baik dari segi hasil dan masalah cedera, sementara beberapa masalah di luar lapangan mengancam menggagalkan musim MU. United membutuhkan uang di bursa Januari, dan hal itu bisa diperoleh melalui penjualan McTominay yang merupakan lulusan Akademi, dan dengan demikian penjualannya akan mewakili hasil yang jauh lebih menjanjikan dari segi FFP. Sumber yang memiliki reputasi baik mengatakan kepada Football Insider bahwa potensi penjualan McTominay akan menghasilkan dana besar. United dilaporkan menghargainya sebesar 45 juta pound dengan Newcastle United, West Ham United, Fulham, dan bahkan Bayern Munich mengincarnya. Manchester United kembali dihantam cedera pemain, dengan Aaron Wan-Bissaka bergabung dengan Luksiao dan Tiral Malaccia dalam daftar cedera. Wan-Bissaka adalah pemain terbaru yang mengalami cedera dan harus absen dua bulan. Ini menyisakan Diogo Dalot sebagai satu-satunya back kanan yang fit. Pemain pinjaman darurat Sergio Reguilon adalah satu-satunya back kiri. Satu hal yang bisa dilakukan United adalah menjajaki pasar agen bebas. Masalahnya adalah hasil yang diperoleh sangat sedikit. Ada nama Kevin Malcuit, back Prancis yang pernah bermain untuk Monaco, Fiorentina, dan Lille. Tugas terakhirnya terjadi di Turki bersama Ankara Gucu, di mana ia bermain 24 kali pada musim lalu. Dia dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal pada tahun 2019. The Express melaporkan. Sekarang berusia 32 tahun, dia mendapati dirinya tanpa klub. Berikutnya, ada Moritz Bauer, yang pernah dipinjamkan ke Celtic, sebelum kehilangan tempatnya karena Jeremy Frimpong muncul. Dia menghabiskan tiga musim bersama Stoke City. Pemain internasional Austria ini berstatus bebas transfer, setelah sempat membela klub Swiss Servette musim lalu, dan telah dua kali bermain di Rusia. Alternatif lainnya, lebih berpengalaman di IPL. Matthew Lawton yang mantan back kanan Aston Villa. Ia berstatus bebas transfer setelah dilepas Burnley pada musim panas. Lawton, 34 tahun, memiliki lebih dari 200 pertandingan papan atas. Dia baru-baru ini menghabiskan waktu berlatih bersama Birmingham City. Tak satu pun dari ketiganya yang meyakinkan. Pada titik ini, Manchester United mungkin juga akan mendatangkan kembali Phil Jones, yang bisa dan pernah bermain sebagai back kanan. Jones telah terlihat di Charrington selama dua minggu terakhir, di mana dia bekerja dengan tim U-18 saat dia mempertimbangkan rencana untuk menjadi pelatih. Kembalinya Jones ke tim utama tampaknya mustahil, tapi begitu pula dengan langkah Johnny Evans. Jangan menampik kemungkinan United cukup putus asa menurunkan lini belakang Reguilon, Maguire, Evans, dan Jones. Manchester United bertandang ke Allianz Arena untuk pertandingan pemuka pengisihan grup Liga, melawan Bayern Munich pada Rabu malam. Berikut empat hal yang bisa dipelajari United dari hasil imbang dua sama Leverkusen di kandang Bayern. Yang pertama, Leverkusen bermain dengan garis pertahanan tinggi pada hari Jumat. Edmond Tabsoba umumnya menjadi pemain terakhir dengan rata-rata posisi 35 yard dari gawang. Bintang asal Burkina B ini tampil bagus dan melakukan beberapa penguasaan bola yang krusial, termasuk tackle luar biasa, untuk menggagalkan upaya Jamal Musiala. Lissandro Martinez seharusnya diberi peran yang sama saat melawan Bayern. Yang kedua, tim Leverkusen mengoper bola dengan tempo dan presisi yang lebih baik. Penguasaan bola mereka dalam pertandingan, sangat baik. Mereka melakukan 488 operan pada malam itu dibandingkan dengan 521 milik Bayern. Tim asuhan Sabi Alonso memiliki akurasi passing sebesar 86 persen, hanya kalah sedikit dibandingkan Bayern, 87. Hal ini berkontribusi pada penguasaan bola mereka sebesar 48 persen. United mampu merangkai umpan reguler di bawah Ten Hag, namun memerlukan transisi yang lebih cepat dan tepat, dari lini tengah ke menyerang untuk menguji pertahanan Bayern. Ketiga, Leverkusen tidak beradaptasi dengan taktik serangan balik saat melawan Bayern, namun mereka sempat memanfaatkan pertahanan tinggi tuan rumah. United secara tradisional dikenal karena mencetak gol melalui serangan balik. Itu adalah salah satu kekuatan utama mereka, tetapi mereka perlu memadukan permainan mereka pada hari Rabu. Dayot Upamecano adalah titik lemah di pertahanan Bayern, United perlu mengatur waktu serangan balik mereka dengan tepat. Leverkusen menciptakan banyak peluang mencetak gol dari permainan terbuka melawan Bayern pekan lalu. Namun gol mereka tercipta dari dua situasi bola mati di kedua babak. United perlu memanfaatkan bola mati apapun saat melawan Bayern, terutama tendangan bebas. Staff Manchester United telah menyatakan kekhawatirannya tentang terlalu jauhnya kerlibatan agen Eric Ten Hag, Case Vos, dalam aktivitas transfer di Old Trafford. Mail Sport mengungkapkan bahwa grup Vos, SEG, telah menjadi agen yang tepat dalam menegosiasikan penandatanganan dan penjualan pemain untuk United, serta memberikan nasihat informal mengenai pasar transfer. Indikasi lain dari hubungan dekat antara klub dan SEG dapat diungkapkan bahwa Putra Ten Hag, Nigel, bekerja untuk agensi tersebut sebagai analis. SEG mengerjakan penjualan dan penandatanganan pemain, selama jendela transfer lalu, yang membuat United menghabiskan 178 juta pound untuk empat pemain baru, dengan Vos menjadi pengunjung tetap ke Old Trafford, dan tempat latihan klub di Charrington. Pekerjaan mereka meliputi mewakili Rasmus Hojun selama kepindahannya senilai 72 juta pound dari Atalanta, dengan striker Denmark itu bergabung dengan perusahaan tersebut, sebulan sebelum menandatangani kontrak dengan United, bertindak untuk United dalam negosiasi mengenai penandatanganan pinjaman Sofian Amrabat dari Fiorentina, dalam kesepakatan yang memberi mereka opsi untuk mengontrak pemain internasional Maroko itu secara permanen di akhir musim. Menjual pemain lini tengah United Zidane Iqbal ke Utrecht, pada bulan Juni hanya dua bulan setelah pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan agensi tersebut dari rivalnya, CA Base. Pengaruh SCG yang semakin besar telah dicatat oleh agen-agen lain, yang tidak senang dengan apa yang mereka anggap, kehilangan potensi kesepakatan karena hubungannya dengan Ten Hag. Terlepas dari keluhan tersebut, SCG adalah bisnis yang terkenal secara global, dengan 600 atlet yang terdaftar di dalamnya. Perusahaan yang berbasis di Belanda ini juga telah mengembangkan hubungan dekat dengan Manchester City, ketika agen terkemuka Spanyol, Pre Guardiola, bergabung dengan perusahaan tersebut 18 bulan lalu, membawa serta saudaranya Pep sebagai klien bintangnya. Sebagai agensi terkemuka di Belanda, SCG sebelumnya terlibat dalam memboyong Robin van Persie, Memphis Depay, dan Daly Blind ke United. Keterlibatan mereka di klub tersebut mengering, hingga mereka mengatur kesepakatan yang berujung pada penunjukan Ten Hag sebagai manager pada Mei 2022. Dari 45 transaksi perantara United yang diterbitkan EFA antara Februari 2022 hingga Januari 2023, yang mencakup setiap kontrak yang dikeluarkan klub selama periode tersebut, SCG tidak dicantumkan satu kalipun. SCG juga terlibat dalam negosiasi untuk menjual Harry Maguire ke West Ham sebelum pembicaraan gagal. Sumber di SCG menegaskan bahwa FOS tidak terlibat secara pribadi dalam negosiasi dengan West Ham mengenai Maguire. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagai perusahaan global, mereka terlibat dalam lebih dari 300 transfer musim panas ini, dengan transaksi Amerika mewakili sekitar 1 persen dari bisnis mereka. Sumber United mengatakan bahwa bukan hal yang aneh bagi klub-klub papan atas untuk memiliki hubungan yang kuat dengan agensi tertentu karena hubungan pribadi yang dibentuk oleh personel kunci mereka, yang seringkali membawa keuntungan di bursa transfer. Meskipun mengakui bahwa hubungan dekat dengan FOS telah menjadi bahan pembicaraan, United bersikeras bahwa para pemimpin senior mereka merasa nyaman dengan posisi tersebut. Terima kasih telah menonton!